Kalau punya 2 butir telur ayam di rumah, jangan cuma diceplok atau didadar, mending dibikin jajanan ini aja Rasanya enak banget dan bikin nagi, selain itu cocok juga untuk ini jualan karena ini tuh cukup pakai modal recehan aja Back to my power, aku mau izin saya resepnya ya temen-temen Nah langkah pertama pecahin 2 butir telur ayam ukuran sedang, aku pecahin telurnya ke dalam cobek biar nanti lebih mudah Untuk bahan lainnya, sekarang potong-potong dulu 3 batang sosis Sosisnya dipotong kecil-kecil aja dan kalian bisa pakai sosis ayam, sosis sapi atau yang lainnya Nah dari 3 batang sosis, ini juga nanti hasilnya sebanyak ini ya temen-temen Sosisnya juga disini aku pakai yang harga seribuan Nah kalau udah selesai, sisihin dulu sosisnya Abis itu biar nanti hasilnya makin wangi, siapin 1 batang daun bawang Nah si daun bawang ini diiris tipis-tipis Udah selesai nih, sekarang balik lagi ke 2 butir telur ayam yang tadi Sekarang tambahin tahu putih, terus dilumatin cukup pakai garpu aja sampai tahunya halus Nah disini aku pakai 5 papan tahu putih ukuran kecil dan 2 papan tahu ukuran gede Kalian juga bisa gunakan ulekan biar lebih cepat halus tahunya ya temen-temen Nah beberapa menit kemudian tahunya udah halus semua nih temen-temen Sekarang tinggal aja tambahin bahan-bahan yang tadi udah kita siapin di awal video Masukin irisan daun bawang, kemudian sosis yang udah diiris tipis-tipis 1 sendok makan tepung maizena Untuk seasoningnya, yang pertama aku pakai 1 gram lada bubuk atau sekitar setengah sendok teh Lalu setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk Semua bahan udah masuk nih, sekarang tinggal diaduk aja sampai semua bahan kecampur rata Nah bahan isiannya udah siap Seriusan ini aroma gurihnya kecium banget Warnanya juga cakep Sekarang tinggal aja siapin kulitnya 15 lembar kulit lumpia dipotong setengah bagian kayak gini Kalau udah ini tinggal dilipet aja kayak gini Lipet pelan-pelan Terus bagian ujungnya dilem pakai larutan tepung terigu Ini penting banget ya temen-temen Jadi bagian ujung ini harus dilem sampai benar-benar nempel banget Selain biar hasilnya rapi, juga biar isiannya nggak keluar Kasih isian sedikit dulu untuk bagian ujungnya biar rapet Kalau udah tambahin lagi 1 sendok makan full Ini tinggal dilipet aja, terus kasih lem pakai larutan tepung terigu Di lem atas bawah ya temen-temen biar nanti nggak lepas saat digoreng Nah ini dia hasilnya udah jadi Bentuknya unik dan cantik Bisa disimpen dulu di kulkas Kalau misalnya nggak mau langsung digoreng Dan yang aku bikin ini ukurannya gede-gede Karena aku bikinnya sedikit Jadi sekarang mau langsung digoreng aja Goreng di minyak yang udah panas pakai api sedang Dan masukin ke dalam minyak dengan bentuk kerucutnya di bagian atas ya temen-temen Ini digoreng dulu sampai bagian bawahnya kering Baru kemudian dibolak-balik dan digoreng sampai mateng Nah ini dia tahu kerucutnya yang udah mateng Warnanya cantik banget Tinggal aja diangkat Terus tirisin minyaknya Sampai benar-benar tuntas Sekarang goreng semua sisa tahu kerucut yang belum digoreng Sampai mateng Nah yang ini juga udah mateng Langsung aja diangkat Terus tirisin minyaknya Ini dia hasilnya temen-temen Tahu telur kerucutnya udah jadi Warnanya cakep Ukurannya juga gede-gede Apalagi aroma gurinya Beuh kecium wangi banget Ini bisa banget dijual 2 ribuan per biji Dengan harga segitu tuh udah untung banget Dijual 1 ribuan juga bisa ya temen-temen Tapi mungkin ukurannya dikecilin aja Dari ukuran yang aku bikin ini Nah gimana temen-temen Mudah kan cara bikinnya Sekarang langsung aja kita cobain Yuk seperti apa rasanya Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya temen-temen Kalau digoreng pakai api sedang Dia matengnya akan merata dan warnanya bagus Nah disini aku cocok pakai sisa sauce pizza kemarin Wah ini sih langsung jadi jajanan favorit Apalagi rasanya selisat ini Dalamnya juga padet Rasanya gurih pol Apalagi kalau udah dicocol pakai sauce pizza ini Beuh mantep banget Daripada penasaran Mending langsung aja riku ke resepnya ya temen-temen Karena seriusan Ini tuh rasanya enak banget Dalamnya gurih Kulitnya crispy Nggak akan cukup sih Kalau makan sebiji 2 biji Apalagi makanya pas masih anget-angetnya Kalian harus coba Makasih banyak ya temen-temen Udah nonton video ini sampai habis Maaf atas segala kekurangannya Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa tonton video lain dari VD Cooking Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya